Pemirsa masih ingatkah Anda pahlawan devisa Adelina Lisau, TK asal NTT yang tewas karena penyiksaan di Malaysia? Baru-baru ini pengadilan tinggi Malaysia membebaskan majikan Adelina Lisau pelaku penyiksaan Adelina dari hukuman gantung. Bahkan Ambika juga mendapatkan kebebasan penuh. Pengadilan tinggi Malaysia membebaskan majikan Adelina Lisau tenaga kerja Indonesia yang tewas setelah mengalami penyiksaan. Putusan pengadilan keluar setelah JPU mencabut dakwaan terhadap majikan Adelina yang bernama Ambika. Putusan ini tidak hanya menuai protes di tanah air saja, tetapi juga dari negeri jiran. Bahkan pengacara hak asasi manusia Malaysia Eric Paulsen menyebut keputusannya dibuat pengadilan tinggi Pulau Penang tersebut tidak dapat diterima. Adelina Lisau adalah TKI asal desa Abi Kabupaten Timur Tengah Selatan NTT. Sejak 2015 lalu Adelina menghilang dan direkrut secara ilegal tanpa sepengetahuan keluarga. Berdasarkan penyelidikan dan bukti rekaman video, korban tewas akibat mendapat penganiayaan dan penyiksaan dari majikannya sendiri. Adelina menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit mertajam usai diselamatkan oleh tim penyelamat kepolisian Malaysia. Pertama kali ditemukan, Adelina sedang duduk di taras sang majikan yang terletak di Taman Kota Permai Penang, Malaysia, di samping anjing rottweiler sang majikan. Dengan kepala dan wajah bengkak serta kaki penuh luka, Adelina berjuang antara hidup dan mati. Saat jenazah sang pahlawan devisa tiba di kampung halaman, keluarga histeris dan meminta agar pelaku dihukum setimpal. Harapan untuk kami datang disini untuk melalui pelaku yang dari Malaysia bertanggung jawab untuk menangkap penjenazahan atau disambil empat kelihatan. Terus pelaku yang ada di Malaysia itu harus dihukum sesuai, hukum yang berlaku di negara Malaysia. Kini berbagai pihak mendesak pemerintah untuk bergerak mengawal kasus ini demi keadilan untuk Adelina Lisau. Tim Liputan Ainews melaporkan.